Selamat pagi, Prof. Hera. Selamat pagi. Selamat pagi, Prof. Hera. Selamat pagi. Sudah dengar. Sehat, Prof. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan juga semuanya sehat. Amin, amin. Senang sekali ini sudah beberapa tahun bersama-sama Prof. Hera. Sehingga teman-teman mahasiswa selalu menanyakan Prof. Untuk kuliah pertama ini ditunggu-tunggu sekali nih, Prof. Terima kasih. Rupanya dari waktu ke waktu teman-teman mahasiswa, kata orang Jawa getok tular begitu. Begitu ya. Curious sekali mereka begitu, Prof. Ini juga sudah ada Bu Ismala Dewi, penanggung jawabannya kuliah. Assalamualaikum. Selamat pagi, Prof. Hera. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Iya, Prof. Wah, ini kalau tatap muka, on-site lebih seru lagi kami pasang. Oh, iya. Nyanyi-nyanyi seperti Prof. Hera yang selalu happy-happy sekali begitu. Iya, sayang. Sayang ini satu arah. Yang rame itu kan bisa dua arah. Iya. Itu kekenangan tak terlupakan, Prof. Jadi kebetulan juga ada rekamannya begitu. Jadi menarik sekali. Tapi Prof. Hera sudah berapa tahun saya bersama mengamati Prof begitu kok. Nggak ada perubahan dari Prof yang dulu hingga sekarang saya amazing. Apa karena berkutat dengan DNA dari hari ke hari, Prof? Iya, ya. Ganti DNA-nya kali ya. Tidak ada yang berubah dari seorang Prof. Hera yang saya kenal pertama kali hingga saat ini. Itu mungkin karena dosen jadi seperti itu ya, Prof. Mungkin ya. Karena bergaulnya sama anak-anak baru terus. Iya. Jadi... Harus menyesuaikan. Betul. Challenging sekali. Ini sudah menunjukkan pukul 9. Oh, masih 5 menit lagi, Prof. Oke. Mohon izin kita tunggu sebentar supaya kawan-kawan yang lain mendapat kesempatan untuk bersama-sama di ruang ini dalam pembukaan dulu. Karena kebetulan ini pergantian dari sesi perkuliahan yang pertama, Prof. Mata kuliah yang lain. Mereka harus pindah ke ruang Zoom juga. Saya nanti harus dikasih tahu tuh kalau 11.25 ya? 11.30 kan? 11.30, Prof. Jadi 11.25-nya saya sudah harus dikasih tahu. Baik, nanti saya raise hand aja, Prof. Oh, iya, iya, iya. Atau bagaimana? Kalau pakai suara nanti mengganggu. Raise hand, raise hand. Enggak apa-apa. Baik, nanti saya akan sampaikan dengan suara juga. Karena Prof. Era kalau mengajar sudah keasikan terus. Selama ini seperti itu. Sudah ada beberapa yang masuk. Bu Ismala, apakah bisa kita mulai saja ya, Bu Ismala? Silahkan, Bu Asti, silahkan. Baik, selamat pagi Prof. Herawati Sudoyo dan juga teman-teman dosen MMI dan kawan-kawan mahasiswa. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama di ruang Zoom ini dengan juga disertai kehadiran Prof. Dr. Herawati Sudoyo MS-PhD. Jadi beliau adalah seorang dokter, seorang peneliti, dan penganalisa DNA forensik dari Lembaga Biologi Molekul Eichmann yang pada saat ini menjabat sebagai wakil kepala Lembaga Bidang Penelitian Fundamental ya, Prof. Ya. Ya, jadi selain di lembaga tersebut, beliau juga bukan staf pengajar di FK dan juga di beberapa perguruan tinggi negeri lain ya, Prof. Saya baca ada. Mana-mana, Prof. Herawati, ada di PT IK, STIK pula yang saya baca begitu. Beliau lahir di Pare, Kediri. Pendidikan S1 diselesaikan di Kedokteran UI, S2-nya di Paskasarjana UI, dan S3-nya di Departemen Biokemisteri di Monash University, Melbourne ya, Prof. Ya. Jadi penghargaan yang Prof. Herawati dapatkan ini banyak sekali, tapi saya akan sebutkan yang beberapa aja, yang pada tahun 2008 beliau mendapatkan Habibie Award sebagai peletak dasar pemeriksaan DNA, lagi-lagi DNA Forensik. Beliau ini kental sekali dengan DNA Forensik memang keahliannya ya, untuk identifikasi pelaku bom bunuh diri. Kemudian juga mendapatkan pergergaan dari Australian Alumni Award of Scientific and Research Innovation pada tahun yang sama. Nah, penghargaan lainnya tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Ayo kita dengarkan langsung kuliah dari Prof. Herawati yang sangat ditunggu-tunggu. Monggo Prof. Herawati bisa dimulai kuliah hari ini. Terima kasih. Saya akan coba share screen. Oh, belum bisa ya? Maaf, maaf. Belum kelihatan, Prof. Iya, iya, iya. Salah pencet. Ini juga belum? Sudah, Prof. Sudah, ya? Mungkin dibesarkan, Prof. Ya. Oke. Selamat pagi, salam sehat, dan salam sejahtera. Untuk para staf pengajar, para mahasiswa baru, hari ini kita mengikuti kuliah manusia dan masyarakat Indonesia. Nah, saya seperti tadi dikemukakan mungkin bahwa ini bukan yang pertama saya dibicara di depan mahasiswa Fakultas Hukum UI. Dan selalu sangat menyenangkan untuk berbicara dengan adik-adik sekalian dan teman-teman sekalian. Sayangnya tidak dilakukan dengan tatap muka. Karena tatap muka lebih rame lagi. Nah, untuk itu saya ingin membuat judul untuk kuliah kita pagi ini, yaitu memahami manusia Indonesia. Dilihat dari migrasinya, dari keberagaman, dan dari masalah pembauran. Nah, Mohtar Lubis itu menulis buku ya. Menulis buku, sebenarnya itu adalah pidatonya dia. Namanya Manusia Indonesia. Nah, apa sih yang namanya Manusia Indonesia? Manusia Indonesia itu punya enam sifat. Itu yang ada di dalam bukunya itu. Pertama, munafik atau hipokrit. Kedua, enggan dan segan bertanggung jawab atas perbuatannya. Tiga, bersikap dan berpelilaku feodal. Empat, percaya tahliul. Lima, artistik berbakat seni. Itu positif. Enam, lemah watak atau karakternya. Pokoknya dari enam itu lima negatif. Apa betul begitu? Apa itu dari genetik ataukah itu lingkungan? Nah, saya tidak akan bicara mengenai lingkungan. Karena itu adalah porsi dari teman-teman mungkin dari Fakultas Hukum maupun Fakultas Ilmu Sosial. Tapi kita mau bicara mengenai DNA deh hari ini. Sekali lagi, saya ingin mengutip kata-kata dari Romo Mangun. Tanah air ada di sana. Di mana ada cinta dan kerendahan hati. Di mana tidak ada manusia satu menginjak manusia lainnya. Tanah air kita tetap Indonesia. Dengan segala keragamannya. Nah, apa yang kita bicarakan pagi ini cocok sekali sebenarnya ini. Cinta, kerendahan hati, mencintai keberagaman. Kemudian tidak melihat ada superiority dari satu suku dibanding dengan suku lainnya. Itu yang ideal. Nah, sekarang kita itu bicara sebenarnya kan melihat identitas. Mencari identitas kita. Apa sih yang menjadikan Indonesia itu? Indonesia. Lalu, yang namanya torang samuabah sudara. Itu kan berarti satu bangsa di tengah keragaman. Bagaimana genetika bisa menerangkan hal tersebut? Ketiga, mengenai nasionalisme kita di era transnasionalisme. Bagaimana kita bisa bertahan? Bagaimana teknologi akan membentuk ulang kemanusiaan? Dari genetika ini banyak sekali. Ini kita baru bicara mengenai introduksi. Belum kita bicara mengenai hal-hal yang menarik-menarik tadi. Nusantara. Bagaimana tapak perjalanan evolusi manusia? Kemudian kita tahu sekarang dengan revolusi industri dan kemudian adanya pandemi bahwa arsitektur sains itu berubah. Bagaimana Indonesia menghadapinya? Itu adalah semua termasuk kalau kita bicara mengenai manusia Indonesia loh. Karena manusia Indonesia itu tidak statis. Kita itu dinamis. Jadi apa yang menjadikan Indonesia-Indonesia? Pertanyaan itu satu dulu. Apa itu Indonesia? Dan mengapa kita sebagai orang Indonesia? Saya kira ini adalah suatu pertanyaan yang sangat relevan dari kuliah mengenai masyarakat dan manusia Indonesia. Karena jawaban atas kedua pertanyaan itu terus berkembang sesuai dengan perubahan zaman. mulai dari prakemerdekaan sampai pas karik reformasi. Dan sampai sekarang pun kita itu masih terus berubah. Sangat menarik untuk mempelajarinya. Coba kita lihat ini. Ini topik ini menjadi sangat relevan pada waktu kita bicara mengenai peribumi dan non-peribumi. Siapa sih orang Indonesia asli itu? Dikatakan ya. Secara ekonomi bangsa ini dikuasai oleh sektor asing dan keturunan asing. Jadi tentu kita akan bertanya orang Indonesia asli itu artinya apa ya? Si Asen bilang bahwa dia saya Tionghoa leluhur saya datang ke sini empat abad lalu. Empat ratus tahunnya lalu. Sedangkan Faruk bilang saya Arab. Tapi saya enggak pernah dibilang keturunan asing. Orang-orang sebut saya cowok Bombay. Apa saya dianggap asing? Saya Sunda. Lahir di Hongkong. Kayak tetangga saya tetap anak Indonesia asli. Aku Wang Jawa Tulen. Lahir di sini. Dulu ibuku ingin melahirkan aku di kampung kakek buyutnya. Purworejo. Karena banyak orang Purworejo yang memang pindah ke Surinama. Dia tetap menganggap dirinya Jawa. Jadi ini adalah semua isu-isu yang berhubungan dengan pribumi, non-pribumi. Dan yang sebenarnya memperlihatkan bagaimana kita dapat menerangkan hal tersebut dari sudut pembauran genetik. Karena itu saya ingin membawa semuanya dan juga memperkenalkan pada genom. Dengan membaca genom kita itu dapat menguak tabir asal-usul. Siapa manusia Indonesia? Dari mana asalnya? Dan adakah yang masih bisa disebut orang Indonesia asli? Homo sapiens itu memiliki persamaan dan perbedaan. Tapi apa penyebabnya? Itu karena adanya seleksi dan adaptasi terhadap lingkungan. Gitu ya. Nah, coba kita lihat Charles Darwin bilangnya apa sih? It is not the strongest of the species that survive. not the most intelligence that survive. Tapi yang survive adalah mereka yang dapat beradaptasi terhadap lingkungannya. Nah, genom Indonesia itu apa sih? Udah kita tahu bahwa DNA itu berisi informasi genetik yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. dengan genom atau dengan DNA total kita dapat mempelajari struktur dan hubungan populasi. Kita dapat mengembangkan gambaran pembauran genetik dalam skala spasial yang berbeda di seluruh kepulauan Nusantara. Kita juga bisa mempelajari dampak pembauran ini berhubungan dengan varian genetik dan potensi kesehatan. Jadi kita bisa melihat risiko penyakit mencegah sebelum mengobati. Kenom dan revolusi industri 4.0. Nah, bagaimana keragaman Indonesia itu terbentuk? Itu adalah merupakan suatu pertanyaan kita di sini semua. Jadi pembauran di Nusantara kita harus kembali kembali ke zaman prasejarah. Mulainya dari situ sampai kemudian ke zaman sejarah yang berarti zaman tahun Masehi 1 sampai 2021. Nah, DNA itu sebenarnya adalah arsip masa lalu. Segaligus juga kita bisa menggunakannya untuk memahami integrasi nasional di bahasa kini pasal reformasi. Kalau adik-adik maupun teman-teman sekalian yang suka traveling pergi ke timur pergilah ke Soe. Di Soe itu kita bisa melihat dua budaya yang menunjukkan pembauran antara Melanesia jadi Papuan dengan Astronesia. dilihat dari perawakan dilihat dari fisik tapi juga kita bisa melihat dari arsitektur rumah. Rumah bergaya Astronesia ini yaitu kita ini Indonesia Malaysia Madagaskar dan semuanya itu berbahasa namanya Astronesia yang datangnya dari Utara. Migrasi manusia modern atau homo yang disebut manusia modern adalah homo sapiens itu sudah menjadi konsensus bahwa memang nenek moyang kita atau leluhur kita itu asalnya dari Afrika dan out of Afrika ini merupakan lompatan besar untuk kemanusiaan urusannya apa migrasi adaptasi introgresi nah susah ya apa namanya langsung menyerap berbagai macam istilah istilah tapi migrasi tentu kita tahu bagaimana pergerakan dari satu daerah ke daerah lain lalu adaptasi tentunya adalah bagaimana kita dapat melakukan perubahan yang menguntungkan bagi diri kita sendiri dan introgresi adalah kita tahu bahwa kita adalah homo sapiens pada waktu kita leluhur kita masih tinggal di Afrika maka di Eropa dan Asia Daratan itu ada homo neandertals dan homo denisofan mereka bukan homo sapiens tetapi ternyata ada pembauran antara homo sapiens dengan homo neandertal dan juga homo denisofan di daerah Asia timur itulah 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 kemudian akan membuat atau membentuk apa yang namanya manusia Indonesia dan manusia global jadi apa yang kita bukti-buktinya posel manusia ditemukan di Afrika sekitar 200 ribu tahun yang lalu pada saat itu Asia dan Eropa didiami oleh neandertal dan denisofan percampuran terjadi waktu moyang manusia mulai bermigrasi ke Asia dan Eropa nah intermarital antar spesies ini membentuk sejarah manusia dengan ditemukannya gen-gen kedua homo homini tersebut di genom atau DNA manusia modern jadi oke pertanyaan kita adalah bagaimana menjelaskan asal-usul manusia Indonesia dalam tijauan genetika dalam kajian tentang pola migrasi adakah teman yang menjelaskan siapa orang Indonesia asli lalu bagaimana mengambil manfaat hasil kajian tentang asal-usul manusia Indonesia itu untuk pengelolaan keragaman Indonesia sendiri kita bersyukur tinggal di suatu negara kepulauan yang merupakan teater dinamika migrasi dan perkembangan manusia Indonesia negara dengan keragaman hayati kalau ditambah dengan orangnya dan merin itu nomor satu di dunia tapi kalau hanya fauna dan flora itu berhasil masih nomor satu tetapi kalau kita ditambah semuanya maka kita nomor satu budaya dan bahasanya beragam dipengaruhi oleh beberapa gelombang migrasi ada temuan jejak manusia modern sekitar 67 ribu tahun yang lalu di Nusantara kita berdampingan dengan manusia purba homo floresiensis kita belum menemukan homo neandertalis dan homo denisofan di kepulauan Nusantara tapi populasi Indonesia timur itu memiliki jejak introgresi atau jejak pembauran antara dengan manusia purba denisofan populasi Indonesia Barat dengan manusia purba neandertal nah jadi kita melakukan rekonstruksi sebenarnya apa yang kita lakukan ini adalah tadi data-datanya demikian keragaman bahasa kita punya 719 bahasa kita punya sekitar 500 populasi etnik dan kaitan hubungan manusia kita dapat melihat struktur populasi jadi yang kita melihat rekonstruksinya adalah bagaimana distribusi dan hubungan dengan bahasa bagaimana distribusi hubungan dengan artefak arkeologi misalnya dan yang terus kemudian semuanya dapat dipelajari dengan DNA jadi apa yang kita lakukan adalah kita melakukan penjelajahan ke seluruh Indonesia umumnya ke daerah-daerah adat dari Sabang sampai Merauke jadi dari pulau dari Aceh sampai ke Papua dan apa yang kita pelajari adalah kita mempelajari beberapa hal bahasa adat budaya dan DNA tapi coba sekarang ya sebelum kita bicara mengenai manusia Indonesia saya kita ingin memperkenalkan diri tadi sudah diperkenalkan saya itu siapa lahirnya dimana sekolahnya dimana gitu ya tapi saya ingin sekali lagi memperkenalkan diri siapa saya ini sesungguhnya dan saya itu tadinya mengaku diri saya adalah orang Jawa gini dengan menggunakan apa tes keturunan atau yang namanya ancestry untuk memberi jawaban siapa aku ini sebenarnya saya lahir di pare tadi itu Jawa Timur bapak saya asal Mojokerto ibu saya asalnya Situbondo atau daerah dengan Madiun karena ibunya dia nenek perempuan nenek saya adalah Situbondo kakek saya dari pihak ibu adalah dari Madiun nah pare waktu saya pare itu adalah suatu kota Belanda yang didirikan karena dia itu untuk mendukung perkebunan yang ada di sekitar situ tapi dia itu khas adanya dia memiliki candi Hindu di situ dan kemudian dia memiliki patung Buddha di pusat kota pare juga penting karena disitulah dipelajari bagaimana agama Jawa atau Islam Jawa zaman dahulu judul bukunya adalah The Religion of Jawa sebenarnya bicara mengenai priayi dan abangan sekarang dia terkenal karena adanya kampung Inggris Tulung Rejo nah waktu saya diperiksa dengan melihat tes DNA yang diambil dari air ludah saya maka tes DNA itu dapat memperlihatkan bahwa nenek moyang saya itu asalnya jelas berasal dari Afrika yang memiliki motif namanya L di sini di Afrika di Afrika L itu bercabang menjadi 3 L1 2 dan 3 dan hanya L3 yang bisa pergi atau mengembara ke Eropa dia kemudian berubah mengubah dirinya menjadi motif lain kita sebut namanya N kemudian 2000 tahun kemudian motifnya berubah menjadi R ini semua istilah-istilah yang disebut haplotipe dari DNA mitokondria suatu DNA di luar inti nah dari situ si R itulah yang kemudian dia mengembara ke Asia dan mengembara melalui pantai selatan Asia ini masuk ke kepulauan Nisantara dan kemudian tinggal di Australia yang pada saat itu masih menjadi suatu paparan sahbul setelah kemudian setelah 57.000 tahun maka motif yang saya miliki kemudian menjadi namanya motif B7 pertanyaan tentunya B7 itu dimana bagaimana caranya kita tahu dan bagaimana caranya kita karena saya ingin sekali ketemu dengan kelompok yang sama dengan saya yang berarti bahwa kita mempunyai leluhur DNA mitokondria yang sama DNA yang diturunkan melalui ibu ini caranya tadinya kan dari M dari L3 dari L3 kemudian menjadi N kemudian menjadi R 57.000 tahun yang lalu dan dia selama migrasi berubah ini menjadi B B terus B5 B6 B9 saya menjadi B7 disini nah disitulah saya bisa mengetahui bagaimana perjalanan moyang saya B7 B7 ada di mana B7 itu paling banyak ada di Megalaya India Utara disini sebenarnya bukan India yang Selatan itu yang kulit ini adalah lebih Rahyoresia ya Indianya di daerah Himalaya itu kan kulitnya kalau tidak putih kulitnya adalah sawo matang seperti kita dan inilah pegunungan Gemalaya dengan sawahnya dan orang-orangnya yang kurang lebih sahabat sama dengan sebenarnya orang-orang di kepulauan Nusantara nah dari DNA ini dapat dilihat komposisi keturunan yang diturunkan dari ayah dan ibu jadi herawati kamu 100% ya tentunya 99,8% itu DNA kamu mirip dengan DNA yang ada di Asia Timur dan juga di Native American ini adalah American Indian ya gitu jadi sama dengan yang ada di sini dia lewat Selat Bering gitu ke Amerika nah dari 2,9% ini maka saya memiliki DNA yang berasal dari Chinese sekitar 2,7% yang menyatakan bahwa leluhur saya pada suatu zaman itu memiliki DNA yang berasal dari populasi Tionghoa apakah itu kalau melihat dari data yang ada itu sih kelihatannya pada waktu zaman para perempuan-perempuan dari Tionghoa ini dibawa ke Jawa dan bercampur dengan atau berkawin-mengawin dengan orang Indonesia yang ada di Jawa Pulau Jawa nah hasil yang sama sebenarnya adalah kita bisa lihat dari gambaran beberapa ini ya banyak sekali ini adalah sebagian adalah orang-orang yang dikenal oleh publik dan sebagian lagi berasal dari mereka-mereka profesional maupun masyarakat yang gak ada hubungannya dengan publik kita lihat sendiri disini ada Ariel ada Budiman Sujat Miko Riri Riza Yutami Nazwa Grace Natali dan sebagainya nah semua ini sebenarnya kita bisa lihat dan salah satu diantaranya adalah bahwa Grace Natali itu East Asia-nya itu tidak sebanyak yang kita pikir kita tentunya berpikir bahwa dia harusnya kan 90% lah dari East Asia ternyata apa yang kita lihat tidak demikian demikian juga Nazwa kita bisa melihat bahwa yang paling banyak adalah dari South Asia kemudian dari Afrika Utara jadi South Asia itu adalah daerah India sini sebenarnya begitu jadi jelas disini kita bisa melihat bahwa apa yang DNA kita itu dapat memberikan gambaran siapa leluhur kita dan kawin-kawinnya itu dari mana saja nah untuk membelajari genom manusia kita harus betul-betul menghargai keberagaman dan menerima itu dulu bahwa kita akan menemukan hal-hal yang menarik pada waktu kita melakukan studi lapangan ini yang kita sudah lakukan dari Sabang sampai Merauke ini cukup banyak juga disini kita sudah lakukan walaupun medannya sangat-sangat berat jadi tentunya kita lihat struktur populasi kita memiliki apa yang disebut Indonesian Genome Diversity Project atau proyek keragaman Genome Indonesia yang harus didukung oleh kemampuan pengolahan maha data big data karena apa yang kita temukan atau data-data genome itu sangat-sangat banyak nanti saya akan lihat kenapa kok banyak dan teknologi informasi itu bio informatik itu berperan sangat besar kita sih mampu untuk melakukan atau mengumpulkan data-data tersebut tetapi yang paling penting sebenarnya siapa yang mengolahnya nah itulah makanya diperlukan nah untuk mereka yang sudah lupa DNA itu apa sih DNA itu adalah informasi genetik atau cetak biru manusia dan masing-masing itu sangat khas memberikan gambaran individu kita kita melihat dia ini ada huruf-huruf itu adalah bahasa jadi yang disusun oleh empat bahasa ATGC kalau kita alfabet kan banyak sekali ATGC itu urutannya berbeda sebagian besar sama tapi sebagian juga berbeda nah perbedaan itulah yang membedakan satu individu dengan individu lainnya jadi jadi kalau kita melihat ada buku itu ada bab bab itu sebenarnya dalam memperlihatkan kromosom kita punya 23 pasang kromosom kita punya 23 gap bab dan masing-masing itu menyandi untuk gen-gen tertentu dan semua itu harus dalam keadaan normal tentunya untuk tidak memberikan gambaran-gambaran yang abnormal nah DNA kita itu panjangnya atau jumlahnya itu 3x10 pangkat 9 huruf cetak tersebut jadi dia itu ada 3 miliar bahasa kalau 3 miliar bahasa itu kita cetak di kertas 4 dan kemudian ditumpuk maka inilah hasilnya 129,36 meter hampir setinggi monas dan itu semua dikemas menjadi kecil sekali dalam ukuran amstrom yang harus dilihat dengan mikroskop elektron nah teman-teman semua dekadik tadi kan bicara mengenai haplotipe mengenai motif 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 inilah yang berbeda dari satu individu dengan individu lainnya jadi kita lihat ini ini adalah huruf-huruf cetak tadi kemudian perubahan perubahan perbedaannya kita bisa lihat di tempat-tempat tertentu itu yang membedakan kita bisa melihat bahwa disini motif satu sampai motif delapan itu semua berbeda nah kalau haplotipe tadi semua yang punya haplotipe satu dijadikan satu haplotipe dua jadikan dua maka itu kemudian kita sebut haplogrup satu jadi kelompok populasi genetik dengan haplotipe yang sama seperti apa yang saya miliki misalnya tadi B7 yang ada di kasih atau di megalayam nah jadi ada beberapa marka populasi genetika atau DNA bahasa dan budaya kita lihat genetikanya dulu karena kita akan berbicara menenai sisi genetika jadi kita lihat kromosom A itu diturunkan dari seorang bapak ke anak-anak laki-lakinya jadi semuanya punya kromosom A yang sama ini sangat diperlukan biasanya untuk menuntaskan kasus warisan apakah memang betul itu anak-lakinya misalnya kalau kita tidak menemukan misalnya atau orang tua atau kakek itu sudah meninggal dan sudah lama dan tidak mungkin lagi diekshumasi atau dikeluarkan dari makamnya untuk diperiksa DNA-nya kemudian DNA mitohondria ini diturunkan dari seorang ibu ke anak-anaknya tapi anak-anaknya anak-anaknya anak-laki-laki tidak menurunkan ke keturunannya sedangkan yang kita lihat otosomal DNA adalah DNA yang diturunkan dari kedua orang tua kita nah tentu saja tadi saya katakan bahwa dari barat sampai ke timur itu kita menelusuri asal-usul dan struktur populasi Indonesia dari kromosom A mitochondrial DNA yang dari garis maternal dan DNA otosom dari garis paternal nah dengan menggunakan DNA mitokondria dan kromosom kita itu bisa membuktikan tadi bahwa leluhur homo sapiens berasal dari Afrika tadi out of Afrika coba kita lihat disini ini adalah tadi haplogroup haplogroup M haplogroup B F dan seterusnya yang Q dengan P itu adanya hanya di paparan sahul atau di Papua dan Australia dan ini adalah marka untuk Papua nah jadi DNA mitochondria itu diturunkan secara maternal tidak terjadi rekombinasi berbeda dengan DNA inti kecepatan mutasinya tinggi variasinya menciptakan haplotipe kalau yang kromosom A sama juga tetapi hanya tadi diturunkan dari laki-laki ke anak laki-laki lainnya nah kalau kita tahu ya kalau kita tadi sudah tahu bahwa homo sapiens asalnya dari Afrika dari mana nah suatu penelitian yang kemudian dipublikasikan tahun 2019 telah dapat menemukan bahwa human origins atau asal usul manusia itu dari Afrika Selatan dan merupakan migrasi yang pertama Botswana nah setelah ini maka penelitian makin gencar untuk betul-betul melakukan konfirmasi terhadap asal-usul manusia pertama umur sapiens sebagai leluhur kita jadi torang Samua asal Afrika bahasa bahasa kita populasi kepulauan nusantara itu sebagian besar berbahasa astronesia ke arah timur mulai dari timur dan alor menggunakan bahasa non astronesia nah data non genetik ini jadi data bahasa data etnografi data arkeo data sejarah itu merupakan bukti pendukung dan sangat-sangat penting dalam kita melakukan analisis DNA jadi setiap kami pergi ke lapangan maka kita akan melakukan perekaman dari bahasa-bahasa yang digunakan setempat 200 kata bahasa coba kita lihat aja nih Derek Beckerton bilangnya apa hanya bahasa yang bisa menerobos penjara pengalaman langsung yang mengurung semua makhluk lain melepaskan kita ke dalam kebebasan ruang dan waktu yang tidak terhingga nah diaspora astronesia bahasa yang kita gunakan itu bahasa yang digunakan dari Madagaskar sampai ke Rapanui di sini pulau Pasca itu digunakan oleh kurang lebih lebih dari 400 juta manusia di dunia ya bahasanya Malayo Polynesian jadi dari Melayo dan Polynesia terdiri dari 1257 bahasa itu itu bahasa yang kita gunakan jadi makanya bahasa kita sama dengan bahasa yang digunakan oleh teman-teman saudara kita dari Filipina digunakan oleh saudara kita dari Malaysia Polynesian Melanesian dan tadi Madagaskar coba kita lihat aja contoh deh contoh ragam kata angka angkanya satu ya satu sampai sepuluh ini ya satu bahasa Acehsa misalnya Toba Sada Mentawai Sara Jawa Siji Sunda Hiji Bali Besik Dayak Ngaju Ije Ije Sasak Sesek Turam Turaja Misa kemudian Nu Aulu Nidhi Seram dia bahasanya udah beda Osa sama dengan orang K orang Biak Numfor bilangnya Oser Jadi kita lihat ini adalah kalimat bahasa di Indonesia Barat ini adalah bahasa daerah Walase dan ini adalah Indonesia Timur Maluku kita sudah melihat adanya perbedaan perbedaan pada kata-kata yang digunakan jadi kita melakukannya sampai 200 kata untuk membuat pohon kekerabatan bahasa dari sudut bahasa bagaimana dengan budaya dari barat ke timur ini saya hanya memperlihatkan kita punya budaya megalit yang bagian atas ini dari lembah badak di Sulawesi Tengah ini adalah di New Zealand yang ini adalah di Rapanui Pulau Pasca yang letaknya dekat sekali dengan Amerika Selatan Peru terlalu kemudian kita lihat di bagian bawah adalah Ethiopia Timur di Soe tadi yang saya katakan Papua di Lebah Balim dan New Kaledonia dari sebelah kanan ini dari atas ke bawah ini adalah suku Paiwan di Formosa atau Taiwan kemudian ini adalah di Sulawesi Selatan eh Sulawesi Tengah orang Da'a dan yang paling bawah adalah di Papua Barat orang Korowai jadi kita bisa melihat juga dan mempelajari bagaimana budaya arsitektur tersebut mempengaruhi atau dibawa oleh para leluhur moyang-moyang mereka kalau kita lihat populasi global kayak apa kita sebenarnya bisa lihat bahwa ini ada pengelompokan pengelompokan di sini juga ada pengelompokan makin jauh dia itu dan kemudian berhenti tidak ada lagi maka terjadi peningkatan dia lebih homogen genetiknya jauh lebih homogen terus kita lihat ini adalah Nusantara di sini yang dari Asia daratan kemudian menyeberang selat bereng masuk ke Amerika Serikat sekarang dan kemudian Amerika Selatan gambaran tersebut dapat kita pelajari yang memperlihatkan gambaran migrasi populasi itu tadi kan bicara mengenai apa ya global mengenai populasi global coba sekarang pahami dulu mengenai Indonesia Indonesia dipengaruhi oleh empat gelombang kolonisasi kepulauan Nusantara yang pertama adalah out of Afrika pada waktu itu kita melihat bahwa semenanjung Melayu Sumatera Jawa Kalimantan menjadi satu dengan Asia daratan Papua dengan Aboriginal eh dengan Australia masih menjadi satu menjadi paparan sahur atau sahulen nah studi yang menggunakan 1972 individu 32 komunitas dari 13 pulau memperlihatkan gambaran ini pertama migrasi dari Afrika kedua dari Asia Daratan itu sekitar 30 ribu tahun yang lalu ketiga out of Taiwan namanya adalah sekitar 60 ribu tahun yang lalu dari utara dari mainland China ke Taiwan Formosa turun ke Filipina dan kemudian masuk ke kepulauan Nusantara selebihnya dia itu hanya mampir saja di oke hanya mampir saja di pantai dari Papua meneruskan diri ke Polinesia sebagian yang dari pulau Nusantara kemudian pergi ke Madagaskar ini yang ketiga ada lagi enggak yang keempat jangan dilupakan ini adalah migrasi yang disebabkan oleh perdagangan jadi perdagangan dari Tiongkok perdagangan dari India dan perdagangan dari Arab sekaligus juga membawa agama masuk ke sini jangan dilupakan perdagangan rempah juga ikut jadi berarti orang-orang dari Eropa juga ikut memeriakan percampuran yang ada di Kepulauan Nusantara ini jadi akhirnya apa yang kita dapatkan jadi dari penelitian penelitian kita tersebut kita memperoleh gambaran bahwa Indonesia bagian barat itu memang berkelompok kemudian Indonesia bagian timur juga berkelompok nah yang anehnya adalah bahwa Nias dan mentawe itu memiliki kelompokan sendiri yang sama dengan Taiwan sesuatu yang sampai sekarang masih menjadi pertanyaan dan sedang kita pelajari lebih teliti sekarang coba kita lihat dari barat sampai ke timur berjajar pulau-pulau sambung-menyambung menjadi satu dan itulah Indonesia itulah gambaran dari Indonesia kita lihat ini data lebih dari 3000 data DNA 1750 kromosom A jadi laki-lakinya 1750 dari 19 pulau kita bisa melihat bahwa ada lihat warna saja ada gambaran-gambaran yang banyak di Indonesia Barat kemudian menurun atau menurun atau mengecil kemudian di Indonesia bagian timur contohnya adalah lihat Q Q adalah yang hijau ini ini adalah Papuan marker yang makin lama makin tinggi makin meningkat pada waktu kita mempelajari DNA-nya dari tengah ke timur sedangkan kalau kita lihat di Indonesia bagian barat kita bisa melihat hampir banyak M misalnya ini datangnya dari pantai selatan pantai selatan maksudnya selatan Asia selatan kemudian ada Y ini dari Asia daratan dan kita melihat adanya B ini juga dari Asia daratan seperti yang kita lihat seperti yang tadi saya miliki B7 itu ada jadi itulah gambarannya yang sangat-sangat beragam nah tentunya pertanyaan apakah ada jejak pembauran genetik dalam DNA kita Alfred Russell Wallace dalam catatannya di The Malay Archipelago itu menulis mengenai keanekaregaman etnik ini tahun 1872 ya ada dua race ras perlu dicantumkan bahwa kita para genetisis tidak pernah lagi menggunakan kata ras karena ras itu adalah istilah yang digunakan oleh para penjajah jadi ini antropologi kolonial yang menggunakan kata-kata ras buat kita semuanya sama homo sapiens dan etnik populasi nah dua strongly contrasted race inhabit the archipelago Kepulauan Nusantara yang the Malay di sebelah barat the Papuan sebelah timur yaitu New Guinea dan island-island lainnya diantaranya ditemukan populasi yang merupakan intermediate jadi gabungan diantara karakteristik keduanya nah zaman itu dia berpikir ini kayaknya sangat-sangat menarik dan jangan-jangan mereka itu terbentuk dari mixture Malay dan mixture Papuan betul gak sih ini kita jadi dengan melakukan perunutan genomik dari Indonesia Barat ke Timur kita bisa melihat adanya gradasi pembauran genetik ini adalah suatu konsorsium namanya Hugo Pan Asian SNIP Konsorsium dipublikasikan dalam majalah sains tahun 2009 ini hasil kita hasil Indonesia dan teman-teman Asia lainnya kita bisa melihat bahwa oke disini ini adalah gambaran dari Nusa Tenggara Timur Kambera itu adalah Sumba Timur Manggarai itu Flores Barat keduanya Manggarai Lama Holot adalah Flores Timur kemudian Lembata dan Alort kita melihat adanya tiga paling tidak ada tiga DNA leluhur yang hijau tua ini adalah Papuan atau Melanesia hijau muda adalah tadi Astronesia dan yang merah ini adalah Astro Asiatik BB tadi B7 yang saya itu adalah mereka-mereka yang berbahasa Astro Asiatik jadi dari apa migrasi yang kedua nah gambaran ini memperlihatkan sudah memperlihatkan adanya pembauran latar belakang genetik yang bagian bawah adalah ini sendiri Malek Batak Karo Toba dan Dayak Penuak kita melihat bahwa walau Astronesia banyak tetapi Astro Asiatik juga banyak bahkan kalau yang Karo itu punya Navidan dan juga ada sedikit Indo Eropa sedangkan Jawa dan Sunda kita melihat bahwa jauh lebih banyak Astro Asiatik daripada Astronesia jadi dari sini pun kita dan ini adalah gambaran individu yang ada di sini adalah individu satu satu kemudian dikumpulkan yang bersama sama dengan tadi ragam cerita dari tes DNA yang membuktikan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beragam karena ini orang-orang ini semua setelah kita lihat DNA memperlihatkan gambaran yang beragam tadi dari segala macam leluhur nah itu tentunya sangat menarik untuk bisa diberikan sebagai gambaran bahwa kita itu beragam dan kita itu bergabur dan satu pun tidak ada yang punya 100% satu leluhur kalau mau namanya asli ya 100% nah buat apa sih kita mempelajari itu semua dari sudut kedokteran ini bisa digunakan untuk 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 melihat penyakit-penyakit atau untuk melihat faktor risiko bahkan dari data-data tersebut pun sekarang kita dapat menentukan apakah seseorang atau kasatu etnik itu sangat rentan terhadap obat-obatan tertentu misalnya atau dia sangat alergi terhadap obat-obatan tertentu sehingga harus diperiksa terlebih dahulu bagaimana responsnya terhadap obat-obatan jadi pada prinsipnya adalah bahwa kitong semua itu basodara itu semua itu memiliki leluhur yang beragam tapi ada persamaan dan ada perbedaan nah ini adalah gambaran distribusi geografis komponen genetik leluhur Asia dan Papua di Kepulauan Nusantara kalau gini kan lebih gampang nih ngeliatnya ya jadi kita lihat mulai dari Sumatera kemudian ini Mentawai Melayu Palembang ini Jawa ini Sunda dan sebagainya terus kita melihat bahwa mulai dari Sumba itu kita sudah menerima ataupun mengidentifikasi adanya gambaran leluhur kita apa genetika leluhur Papua yang warnanya coklat ini dan makin lama makin besar sampai ke Papua Nugini nah jangan kira bahwa di Melanesia jadi macam-macam ini adalah suatu kepulauan besar sekali di daerah sini itu merupakan Papuan tidak karena ada gambaran kan seperti tadi dikemukakan bahwa orang astronisia yang berbahasa astronis pergi ke Polinesia nah disitulah juga terjadi percampuran di daerah Polinesia Melanesia jadi percampuran itu ada dimanapun juga nah jadi kalau kita tadi dari awal yang pertama yang ketiga kayaknya slide yang ketiga mengenai murni tidak murni tidak ada gen yang murni manusia Indonesia itu adalah manusia yang memiliki campuran beragam latar belakang genetika dan semuanya pada dasarnya berasal dari Afrika dan bukti-bukti genetika kebudayaan hingga bahasa memang kita tidak bisa keluar dari situ atau tidak bisa menyangkal karena itu sudah menunjukkan evolusi pembauran manusia Nusantara sejak ribuan tahun lalu dan pembauran itu sebenarnya kian intensif walaupun kita tidak melihat dengan jelas sekarang sejak membentukan Indonesia sebagai suatu negara berdaulat tahun 1945 jadi apa yang kita bisa buat dari ringkasannya ini bahwa kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara adalah daerah dengan kontras genetik terbentuk oleh pergerakan prehistorik dan historik yang berbeda yang menghasilkan keragaman budaya dan bahasa satu jadi ya karakteristik masyarakat di kepulauan Nusantara itu beragam pada prinsipnya konsep bahwa leluhur berasal dari luar atau pendatang itu diterima nah sekarang bagaimana meningkatkan proses saling memahami budaya untuk membangun kemajemukan karena ini sangat-sangat penting kemudian juga instead of ya jadi kita harus mengangkat budaya lokal bukan budaya yang kemudian menjadi satu uniform justru kita harus mengangkat budaya lokal menghormati nilai-nilai leluhur nilai-luhur kebudayaan di masyarakat dan proses untuk memiliki persepsi budaya lain itu sangat penting untuk membangun kompleksitas nah coba kita bacain deh mengenai DNA kisah tentang kita manusia modern atau homo sapiens ini adalah kisah kisah dalam DNA itu merupakan salah satu kisah terbaik yang kita dengar kisah ini berisikan petualangan betul jelas petualangan dan kemenangan karena apa tadi adaptasi kisah ini merentang dari hutan rimba melewati gurun pasir menuju dataran selatan selama ribuan generasi penelitian genetik yang membuktikan adanya gambaran keanekaragaman genetik leluhur seharusnya dapat mengakhiri kekeliruan dan perdebatan dalam memahami tentang ras karena secara genetik kita itu sama homo sapiens kita mengetahui juga bahwa perilaku manusia dapat berubah drastis karena pengaruh lingkungan sosial apa yang ada dalam DNA kita merupakan hal yang menjanjikan dan bukan hal yang merugikan jadi geneka tunggal ika aneka gen satu Indonesia nah balik lagi dibuka oleh rome bangun ditutup oleh rome bangun mengapa mengapa ada orang orang tertentu yang harus menderita dalam dunia dan semesta yang indah ini mengapa orang tidak bisa hidup bersama dalam damai dan kerukunan dalam penikmatan segala yang indah dan benar dan baik dalam alam serta kehidupannya itu pertanyaan pada akhirnya pemahaman tentang identitas keindonesiaan ini bisa menjadikan pijakan untuk menentukan masa depan nah saya kira saya ingin mengakhiri kuliah ini untuk saya tidak tahu apakah ada tanya jawab melalui chat atau tidak tetapi bisa memberikan kesempatan kepada teman dan adik-adik untuk mencerna dan kemudian mungkin menanyakan hal-hal yang masih ingin ditanyakan terima kasih atas perhatiannya terima kasih Prof. Vera menarik sekali tentunya sudah kelihatan wajah kawan-kawan mahasiswa ingin bertanya tadi saya sudah membuka kesempatan pada mereka untuk menuliskan di chatbox atau raise hand silahkan untuk menanyakan langsung ada waktu tersisa 30 menit Prof. Vera kita manfaatkan untuk itu Prof ya boleh silahkan baik terima kasih Prof. Vera silahkan kawan-kawan mahasiswa siapa yang akan bertanya itu sudah ada banyak ibu minta tolong mas minta tolong mas Gunarsa saya dibantu karena mata saya agak kurang bagus nih terima kasih ada ada enam orang yang raise hand ibu ya mungkin tiga dulu ya Muhammad Alif Latif Timothi Gideon dan Alivia Indah silahkan Muhammad Alif terima kasih Pak terima kasih kesempatannya saya Alif ingin bertanya kepada Bu Hera katanya tadi manusia modern dan manusia perba dulu hidup perdampingan lalu meskipun mereka beda spesies apakah mungkin ada perkahwinan campuran antara mereka sehingga ada orang pada zaman sekarang yang mempunyai DNA manusia purba terima kasih terima kasih pertanyaannya bagus banget karena itu adalah suatu apa ya suatu topik yang sekarang ini menjadi perhatian dari semua peneliti global nah kita beruntung bahwa kita itu memang merupakan sekali lagi ya di kebolaan nusantara ini kita beruntung karena kita itu merupakan suatu daerah yang jadi apa lintas lintas spesies lah jadi migrasi dan kemudian perjalanan dari satu daerah ke tempat lain itu terjadi nah sebelumnya sebelumnya pada waktu awal-awal kami mempelajari itu tidak ada satupun sebenarnya yang berpikir bahwa homo sapiens itu akan kawin-mengawin dengan spesies lainnya karena biasanya kalau berbeda spesies bisa kawin tapi tidak bisa memiliki keturunan nah apa yang terjadi dengan teknologi terkini ini jadi menggunakan apa yang disebut whole genome sequencing kita itu dapat merunut DNA manusia dan juga kita dapat melakukan perunutan DNA homo neandertal dan homo denisovan sehingga kita bisa melihat bagian-bagian yang memang merupakan bauran dari DNA spesies lain seperti saya saya itu dengan melakukan tes tadi tes untuk melihat ancestry tes leluhur tadi saya memiliki DNA neandertal karena kan saya asalnya dari Indonesia bagian barat yang lebih banyak itu DNA neandertal makin ke timur kita DNA-nya adalah DNA denisovan nah kemudian oke kalau begitu jadi berarti jelas ya bahwa bagaimana mungkin kan DNA neandertal masuk kalau bukan memang terjadi kawin-mengawin jelas kedua lalu jadi buat apa itu apakah DNA neandertal ataupun denisovan itu merupakan hal yang menyebabkan kerugian buat kita tidak belum tentu nah karena DNA-DNA yang masuk ke kita itu adalah DNA yang berhubungan dengan adaptasi jadi disitu ada DNA-DNA yang berhubungan dengan respons imun kita kemudian DNA yang berhubungan dengan hidup di daerah dingin misalnya itu tadi dan itu semua bisa dibuktikan jadi saya kira itu jawaban dari saya bahwa yes kita bisa menemukan DNA hominin tadi apakah neandertal atau kadenisovan dan kemudian juga yes berarti itu kawin-mengawin baik terima kasih baik terima kasih selanjutnya timothy gideon silahkan selamat pagi selamat pagi bapak dan ibu sebelumnya terima kasih karena memperbolehkan saya bertanya nama saya timothy gideon saya biasa dipanggil timothy saya ingin bertanya untuk mengetahui asal-usul DNA kita apakah sudah bisa dilakukan secara secara tidak resmi atau secara dilakukan oleh orang-orang biasa seperti kita seperti dengan mengetahui DNA kita dari duda sama saya juga ingin bertanya juga yang menarik mengapa orang-orang di Madagaskar memiliki kedekatan DNA dengan orang-orang di Indonesia sendiri itu kenapa pulau yang sangat berjauhan itu bisa memiliki kedekatan DNA yang sebegitu dekatnya gitu terima kasih ibu terima kasih timothy jadi tadi pertanyaannya adalah saya jawab yang Madagaskar dulu ya atau yang pertama oke deh tes ancestry ini sebenarnya bisa dilakukan karena sudah ada perusahaan-perusahaan yang melakukannya kami sendiri kalau di lembaga Ekman baru karena kita sibuk dengan penelitian jadi yang untuk komersial itu agak apa ya agak diabeikan gitu tapi kami baru saja memulai pengembangan dari tes tersebut untuk dapat digunakan bagi awam nah seperti juga yang tadi kayak yang saya punya tadi adalah saya menggunakan suatu perusahaan komersial demikian juga yang untuk Najwa dan lain-lain itu juga mereka menggunakan komersial jadi itu bisa aja dan sekarang semua orang hanya untuk karena curiosity mereka ya jadi mereka ingin tahu aja dia itu apa sih karena kalau melihat coba lihat di youtube ya mengenai DNA itu banyak hal-hal yang membuat surprise gitu yang tadinya terutama orang-orang Eropa ya yang misalnya orang Jerman tidak misalnya orang Itali tidak suka dengan Jerman misalnya orang Jerman merasa dia Arya taunya itu bukan semuanya gitu jadi itu memang banyak hal-hal yang menarik yang bisa kita pelajari dari DNA kita sendiri mengenai Madagaskar itu juga sama menariknya gini 95% bahasa yang digunakan oleh orang Madagaskar adalah bahasa yang sama dengan orang Dayak Ma'anyan di Kalimantan Timur bagaimana dulu kita berpikir bahwa ini orang Bugis yang membawa budaya dan bahasa itu ke Madagaskar memperkenalkan di sana gitu tetapi ternyata hasilnya tidak begitu sempurna cocoklah yang lebih cocok adalah orang Bajo dan orang Banjar nah Banjarnya kok pakai bahasa Ma'anyan ya dia pakai bahasa itu karena mereka adalah mendapatkan bahasa itu dari orang Dayak Ma'anyan yang turun melalui sungai ke Banjar Masin itu kenapa ya bahasanya kok nah orang-orang Madagaskar pun kalau mereka pergi ke daerah yang Dayak Ma'anyan mereka langsung bisa berbicara dengan mereka dengan orang-orang Ma'anyan demikian juga orang Ma'anyan mengerti bahasa yang dipakai orang Madagaskar tapi itu semua masih muda ya masih muda itu masih sekitar tahun 700 atau sekitar 1000 sebelumnya itu tempatnya tidak ditinggali dan itu sebenarnya tidak apa bukan merupakan bahasa satu-satunya di Madagaskar hanya mayoritas menggunakan bahasa Malagasi itu yang memang sama dengan Ma'anyan tapi di daerah utara yang banyak dengan suku-suku yang sama dengan Afrika Selatan ya mereka pakai bahasanya sendiri gitu itu mengenai Madagaskar ya jadi itu sudah kita pelajari sih bagaimana atau siapa sebenarnya nenek moyang orang Madagaskar orang dari Kepulauan Nusantara terima kasih silakan silakan Alivia terima kasih Bapak Bapak Ibu Bapak Ibu dosen ingin menanyakan tadi kan kita sudah mendengarkan penjelasan dari Prof. Rawati kalau misalnya Indonesia itu kan terdiri dari beragamnya genetika kan genetika ras dan budaya berarti saat ini tuh istilah dari non-probumi 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 itu sudah tidak relevansi ya soalnya kan istilah dari probumi non-probumi itu kan ada di jamannya Belanda di jaman masa Indie start regeling itu sekian terima kasih betul betul sekali betul sekali bahwa istilah tersebut itu kan sebenarnya adalah istilah yang politik ya memiliki latar belakang politis nah kalau bicara mengenai genetik ya kita misalnya bicara mengenai definisi berdasarkan bukti bisa enggak gitu saya menerangkan bahwa yang pribumi itu adalah asli Indonesia sekarang pertanyaannya dikembalikan yang namanya Indonesia bisa enggak kasih cirinya 1 2 3 4 gitu kan misalnya oh iya bahwa DNA nya harusnya seperti ini kedua 90% dia harus apa gitu atau 100% enggak ada satu pun yang kami sudah pelajari dari Sabang sampai Merauke yang bisa bilang dia tuh ya itu ini apa 100% murni gitu dan menyebut bahwa dialah yang paling pantas disebut Indonesia gitu nah ini kan konteksnya jadi konteksnya beda gitu kita bisa menggunakan data genetik itu yang menyatakan bahwa kita itu dari leluhur kita memang didesain untuk memiliki banyak sekali leluhur maupun latar belakang genetik jadi kalau latar belakang genetik mau dipakai ras mau dipakai enggak bisa kan ras itu punya spesifisitas kan gitu itu tadi berarti sebenarnya istilah dari non-prebumi dan prebumi itu adalah istilah politik tapi kalau misalnya di Indonesia itu sebenarnya orang aslinya tuh enggak bisa dijabarkan lagi ya misalnya ada ciri tertentunya itu ya seperti itu enggak ada enggak ada karena kita itu dari sudut bahasa kan sangat beragam dari sudut budaya beragam terus kalau pertanyaan kan oke budayanya beragam bahasanya beragam genetiknya gimana gitu kan genetik tuh sebenarnya paling akhir karena itu kan yang paling sulit ya dalam menjabarkannya tapi ternyata juga sama beragam gitu jadi ya kita enggak bisa belum bisa lah bilang bahwa yang namanya orang asli Indonesia Indonesia tuh itu asli Indonesia tuh yang mana yang Melayu gitu atau apa Melayu tuh urusannya adalah bahasa itu gitu baik Pak terima kasih banyak atas sama-sama Mas Gunarsa mohon maaf ini yang di chatbox kita beri kesempatan juga mungkin dua untuk yang raise hand sudah dulu mungkin ya supaya imbang terima kasih yang di chatbox oke sudah ada beberapa John Anderson bisa di bisa nih Ahmad Malajaya John sama itu jadiin satu aja baik ya oke apakah bisa kita mendefinisikan keunggulan bangsa Indonesia dalam berkompetensi pakai genome atau DNA sampai saat ini belum ya gak ada ya yang menyatakan bahwa kita bisa melihat keunggulan dari situ kita bisa melihat yang pertanyaan John justru bagaimana kerentanan kita maupun ketahanan kita terhadap beradaptasi dengan lingkungan itu bisa apakah kemudian dari situ kita bisa bilang bahwa ada bangsa-bangsa yang tidak beradaptasi tidak bisa beradaptasi mestinya nantinya punah mereka-mereka yang beradaptasi itu adalah yang superior sudah begitu terutama demikian juga dalam hubungannya dengan penyakit karena di daerah endemi itu pada waktu belum ada apa-apa maka terjadi seleksi sebenarnya hanya mereka-mereka yang bisa bertahan yang akan hidup sekarang pertanyaan lalu kenapa mereka bisa bertahan ternyata DNA mereka mengalami mutasi untuk supaya plasmodium itu parasit malaria misalnya tidak bisa berkembang biak dalam darahnya itu salah satu keuntungan yang diperoleh para individu-individu yang tinggal di daerah endemis malaria jadi mereka beradaptasi kalau orang yang tidak memiliki mutasi itu masuk ke daerah tersebut langsung kena langsung sakit jadi melihatnya gini bukan melihat keunggulan dalam arti intelligence ini maksudnya intelligence kalau misalnya kita lihat buku-buku antropologi mengenai manusia Indonesia zaman kolonial itu tadi yang saya bilang orang Indonesia itu males gak ngapa-ngapain terus apa tadi menggampangkan itu semua klasik itu tadi lalu kemudian orang-orang di daerah timur itu gampang marah dan sebagainya itu hal-hal yang kemudian menjadikan itu jadi rasis melihatnya dari situ ISA transgenerational trauma trauma traumanya sendiri gak diwariskan jadi bagaimana trauma terjadi itu apakah kemudian karena trauma tidak menyebabkan perubahan genetik tapi pengalaman itu yang akan menggores di ingatan kita memori kita dan itu tentunya sifatnya negatif ya oh oke Faris Rashid apa nih dia minta berkaitan dengan soal yang belum disampaikan apakah bisa disampaikan di luar kesempatan iya prof ini kalau mengikuti kemauan teman-teman mahasiswa juga sejawat dosen gak selesai-selesai ini prof hera padahal waktu terus berjalan nampaknya perlu kita akhiri kawan-kawan mahasiswa sejawat dosen jadi beruntung sekali hari ini prof hera bisa meluangkan waktunya untuk bertemu di ruang zoom dengan kita semua beribu terima kasih prof hera atas kesediaan dan jangan bosan ya prof mungkin tahun depan juga akan kami minta untuk hadir lagi sehat terus prof hera karena pastinya prof hera lelah sekali banyak sekali kegiatan yang harus diikuti tapi kalau sudah diberitahu prof ini mahasiswa ingin ketemu prof wah langsung lupa semua lelahnya begitu terima kasih prof hera sekali lagi mewakili teman-teman kawan-kawan mahasiswa dan sejawat dosen juga pimpinan fhu terima kasih atas kesediaan prof untuk hadir di ruang zoom kuliah mmi pagi ini sehat terima kasih sebentar mbak asti oh iya mbak ifa bagaimana selamat pagi prof hera ini menarik sekali ya dan saya pikir juga pertanyaan dari mahasiswa ini sangat antusias dan sangat menarik ya kalau boleh tahu bisa diakses gimana ya prof kalau misalnya besok teman mahasiswa ini ingin berkorespondensi dengan prof hera oh pakai email ku aja oh boleh di-share ya boleh boleh oke oke tuh kan prof gak ada putusnya kan ini mbak juga selalu ini pokoknya pengen lebih tahu lagi lebih luas begitu dan beliau karena dekat dengan kawan-kawan mahasiswa jadi corongnya kawan-kawan mahasiswa terima kasih tidak apa-apa dengan senang dengan senang hati sudah diingatkan ya baik prof mohon maaf kami akan lanjut dulu untuk menjelaskan sub perkuliahan ini namun sekiranya prof hera sudah lelah karena sejak jam 10 tadi bergabung bersama kami disini mohon prof kalau prof berkenan untuk meninggalkan ruang sum untuk beristirahat sejenak bersambung dengan kegiatan prof hera yang lain terima kasih banyak terima kasih prof salam sehat selalu salam sehat terima kasih baik kawan-kawan mahasiswa dan sejawat dosen kali ini Bu Ismala Dewi sebagai penanggung jawab mata kuliah MMI akan menjelaskan satuan acara perkuliahan manusia dan masyarakat Indonesia karena memang metode yang dipergunakan dalam mata kuliah ini sedikit berbeda dengan mata kuliah mata kuliah lainnya jadi mungkin Bu Ismala perlu lebih menjelaskan dengan lebih detail silakan Bu Ismala Dewi waktu Ibu terima kasih memperkenalkan memperkenalkan belum ya Bu belum siapa lagi disini ya yang hadir banyak sekali jadi saya mohon ada saya lihat tadi ada Mas Gunarsa Pak Gunarsa masih muda jadi saya bilangnya kalau Pak masih ganteng kemudian siapa lagi ya ada Bu Ismala Bu Inge suaranya Bu Inge ini Bu Inge akan pengampu di KKI kalau Bu Iva dengan saya di paralel ya Bu Iva ya Bu Iva Bu Mirah Bu Mirah ya suara Bu Mirah itu ada Bu Mirah satu lagi Bu ada juga siapa lagi Bu oh Pak Afdol ya Pak Afdol Pak Afdol aku juga ada saya Ibu Heri ah suaranya ada itu tak langannya itu apa Ibu Heri Ibu Heri juga baik siapa lagi ya yang belum disebutkan ada Bu Mirah ada Kak Ibu Mirah ada Bu Mirah Bu Mirah Bu Mirah Alhamdulillah Alhamdulillah terima kasih Bu Mirah Rosana ada enggak Rosana Ibu Tirta Ibu Tirta Ibu Tirta siapa lagi hadir enggak ya Ibu Tirta tadi izin dulu oh baik baik Bu Heri ya maaf oh Ibu Tirta Alhamdulillah Ibu Tirta Ibu Tirta juga mengajar di reguler paralel dan ekstensi paralel ekstensi Bu para ekstensi ya baik terima kasih Bu Mirah itu Bu Mirah sudah muncul kelihatan di akhir mohon maaf keterbatasan ini apa penglihatan Bu baik ada lagi yang lain sudah ya sudah disebutkan jadi ade-ade kita punya cukup banyak kelas ya baik ada kelas reguler kemudian paralel dan juga sekarang ada ekstensi ya Bu baik saya boleh mohon izin untuk buka PPT ya share screennya dulu ya sebentar ini sebagian kuliah pengantar baik apakah sudah terlihat ya sudah sudah baik terima kasih sebentar ya saya besarkan ini kok gak bisa bergerak ya sebentar harusnya bisa besar tapi cukup segini kali ya gak apa-apa ya jadi untuk mata kuliah manusia dan masyarakat Indonesia ini tadi sudah diperkenalkan dosen-dosen mengampunya kemudian di semester gasal 2021-2002 ini kita adalah mata kuliah pilihan ya kelompoknya mata kuliah pilihan dengan bobot 2 SKS sebenarnya ini mata kuliah rumpun ya rumpun itu di UI itu ada tiga rumpun yaitu rumpun sosial humaniora rumpun ilmu dan teknologi itu apa MIPA teknik begitu ya dan juga rumpun ilmu kesehatan nah tapi ini tetap kita adakan tapi sudah menjadi mata kuliah pilihan untuk reguler pada hari Rabu kalau untuk NKKI pada hari apa Bu Inga ya saya Bu Inga hari apa kalau NKKI Rabu juga Bu sama Bu jadi sama ya jam 11 jam 11 ya jam 11 ya jam 11 ya kalau kita kan mulai jam 10 ya betul sekali baik jadi perkuliah nanti mulainya hari ini kita mulai dari tanggal 1 September ini kemudian ada 5 sesi perkuliahan Oktober November dan Desember jadi total seluruhnya ini kuliah dari tanggal-tanggal nanti adik-adik akan mendapatkan jadwal perkuliah atau subsatuan acara perkuliah nanti melalui dosen pengampunya masing-masing ya tapi Ibu jelaskan dulu singkat kemudian kita punya kompetensi utama atau capaian pembelajaran mata kuliah MMI yaitu yang pertama adalah pekat terhadap jati diri atau identitas keindonesiaan baik sebagai pribadi masyarakat maupun budaya yang kedua adalah pekat terhadap nilai-nilai dan norma-norma dasar berbangsa dan bernegara Indonesia ini ingat ya ada kata-kata peka karena itu menyangkut nanti aspek afektif mencintai memahami peduli itu sifat-sifat seperti itu jadi kalau dalam ranah pendidikan itu ada yang namanya kognitif yang berkait dengan pengetahuan ilmu pengetahuan ada yang berkaitan dengan psikomotorik yaitu implementasi dari sisi implementasi apa yang sudah diperolehnya dari sisi fisik edrakan dan seterusnya dan ada dari sisi afektifnya nah ini penekanannya lebih pada afektifnya kalau peka gitu ya yang kedua yang kedua tadi kan peka terhadap nilai-nilai dan norma-norma dasar berbangsa dan bernegara Indonesia kemudian yang ketiga adalah peka terhadap permasalahan-permasalahan mendasar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa dan yang menegara ya maksudnya bernegara lebih lanjut pokok bahasannya apa saja ya dari kompetensi utama tadi kan kita punya tiga kompetensi utama tadi kemudian penjabarannya adalah sebagai berikut yang pertama ini mengenai jati diri bangsa kita akan mempelajari dan sudah salah satunya adalah asal-usul manusia Indonesia yang hari ini kita pelajari kemudian pandangan hidup manusia Indonesia kemajurikan kemajemurukan masyarakat Indonesia masyarakat hukum Indonesia dan kebudayaan nasional Indonesia ini untuk kompetensi yang pertama berkaitan dengan jati diri bangsa kemudian yang berikutnya ini agak cepat nanti karena kita akan lebih teknis ya sedikit supaya nanti ketika di kelas tidak bingung ya karena kan nanti ada metode tersendiri untuk mata kuliah ini kemudian yang kedua adalah mengenai tadi apa mengenai nilai-nilai dan norma-norma yang pertama adalah kita akan belajar Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia atau membahas Pancasila nanti ada Prof. Yudi Latif yang akan memberikan kuliah umumnya kalau tadi asal-usulnya dari Prof. Hera kalau untuk Pancasila insya Allah nanti Pak Yudi Latif akan menyampaikan yang kedua adalah undang-undang dasar 1945 sebagai dasar hukum dasar negara Indonesia tiga hukum negara dan eksistensi hukum adat kemudian wawasan nusantara sebagai identitas fisik negara bangsa Indonesia dan kelima ketahanan nasional sebagai atribut mental bangsa Indonesia nanti adik-adik penjelasan lebih lanjut ada bahan-bahannya yang akan diberikan dan adik-adik nanti akan lebih diskusi kenapa demikian karena kita akan menggunakan metode active learning nanti penjelasannya lebih lanjut seperti ini dari semua bahan-bahan ini nanti akan diberikan dan kita akan mendiskusikannya yang ketiga adalah permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia permasalahan mendasar yang pertama adalah pergaulan antarbangsa pembangunan ekonomi permasalahan kejadian sosial permasalahan perempuan dan anak dan permasalahan pengelolaan sumber daya alam itu adalah kompetensi yang ketiga jadi kita harus memahami juga bahwa kita disamping kita punya harus memahami identitas diri kita sebagai bangsa Indonesia juga harus memahami nilai-nilai dan norma yang hidup di Indonesia dan juga kita harus memahami permasalahan yang kita hadapi nah sekarang metode pembelajarannya tadi katakan bahwa kita active learning ya jadi sama seperti tahun sebelumnya biasanya kalau active learning itu lebih mudah seperti tadi Prof. Vera sampaikan apabila itu di diberikan dalam bentuk offline ya kita ketemu gitu tapi kan ternyata tidak mudah ya sekarang ini tidak mudah harus menggunakan masih menggunakan cara online begitu ya nah bagaimana caranya tetap saja kita tetap active learning ya menggunakan middle school atau student center active learning melalui apa melalui ceramah dan juga diskusi interaktif nanti nanti ada yang menggunakan zoom seperti ini ya kemudian ada yang mungkin diskusinya pakai zoom juga di breakout tapi ada juga yang menggunakan whatsapp nanti pilihan-pilihan itu tentu tidak dilepaskan oh ya langsung whatsapp saja mahasiswa sendiri tapi tidak tentu ada pengarahan tentu ada apa namanya tetap dalam pantauan dosen sebagai fasilitator maupun juga bisa jadi sebagai narasumber kalau metode skalnya metode student center active learningnya ini adik-adik belum belajarin PKT ya jadinya ibu Asti belum ya jadi belum 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 masuk ya sama sekali ini pertama kali ya jadi nanti kalau ada ikut mata kuliah IPKT juga sama metodenya active learning jadi yang pertama adalah kita menggunakan metode collaborative learning ya atau CL untuk kebahasan tadi yang A dan B yang tadi mengenai jati diri bangsa dan juga mengenai norma-norma nilai atau norma yang kita pelajari ya jadi A dan B menggunakan metode collaborative learning apa itu collaborative learning sayang kita waktunya terbatas sebuah asli jadi saya langsung saja biasanya kita kalau di nanti mungkin di kelas masing-masing bisa lebih mendalam ya jadi belajar secara berkolaborasi mungkin ini bukan pengalaman baru ya ini adalah bentuk belajar aktif mahasiswa atau pembelajar yang sebenarnya yang paling sederhana juga gitu ya mungkin dari SMA adik-adik pernah mengalami ini atau melakukan ini ya belajar secara berkolaborasi dalam kelompok kemudian presentasi ya jadi tapi kalau di di mata kuliah MMI nanti adik-adik akan dipecah dalam beberapa kelompok nanti mungkin setelah ini kita akan lihat sub-nya ya adik-adik akan dapat itu ibu akan jelaskan lebih lanjut jadi belajar secara berkolaborasi misalnya ya kita ingin mempelajari wajah contohnya wajah kita nanti ada kelompok yang mempelajari tentang mata ada yang mempelajari tentang hidung ada yang mempelajari tentang mulut ada kelompok yang mempelajari tentang telinga mereka masing-masing di dalam kelompoknya itu belajar mendalami mata hidung mulut telinga kemudian mereka akan berkumpul setelah belajar secara terfokus itu atau di dalam fokus grup itu mereka akan menyampaikan hasil yang didapat sehingga secara keseluruhan semua anggota kelompok ini dapat memahami wajah tergambarlah sebuah wajah karena sasing-asing sudah tahu apa itu mata apa itu hidung atau mulut tampak semuanya mempelajari secara langsung semuanya karena itulah gunanya collaborative learning karena dapat menghemat waktu karena kita punya keterbatasan keterbatasan tenaga keterbatasan pikiran keterbatasan waktu dan seterusnya jadi collaborative ini membantu membantu bagaimana kita memahami sesuatu kemudian problem-based learning atau PBL itu untuk pokok bahasan yang C atau berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh sangsa kita itu 1-5 masalah itu menggunakan problem-based learning problem-based learning ini berbeda dengan problem-solving jadi kalau problem-solving itu tujuannya memang untuk memecahkan masalah yang diberikan tapi kalau problem-based learning itu adik-adik dikasih pemicu suatu masalah kalau dalam MMI ini ada 5 masalah itu adik-adik nanti berusaha mempelajari untuk menjawab itu tapi bukan tujuan utamanya jadi tujuan utamanya adalah mempelajari banyak hal yang berkaitan dengan pokok masalah itu jadi masalah itu sebagai pemicu hanya sebagai pemicu bahwa nanti ada jalan keluar atau jawaban dari permasalahan itu itu hanya sebagai alternatif memecahan permasalahan karena itu semuanya biasanya masalah-masalah yang kompleks yang tidak mungkin lah dalam satu semester dijawab oleh mahasiswa baru jadi BBL ini biasanya adalah kasus-kasus yang kompleks seperti yang sekarang diberikan di MMI itu tujuannya untuk memicu suatu pembelajaran masalah-masalah ini supaya ada gambaran sedikit misalnya di di fakultas kedokteran misalnya sama juga sebenarnya di fakultas hukum kalau fakultas kedokteran anak-anak yang baru masuk sebagai mahasiswa fakultas kedokteran apakah sudah boleh langsung nyuntik tidak kan bisa pada pasiennya bisa langsung bahaya bisa meninggal malah ya jadi dia harus memahami dulu ilmu-ilmu dasar tentang kedokteran misalnya tentang faal tubuh tentang masalah penyakit-penyakit dasar penyakit-penyakit yang biasa terjadi kemudian ilmu apa tentang tubuh manusia tentang penyakit yang dasar-dasar itu semua dipelajari dengan cara apa dia dikasih kasus tentang suatu penyakit tetapi tidak tujuan untuk disembuhkan di atas simbukan tapi dia dengan kasus itu dia mempelajari banyak hal mata kuliah-mata kuliah yang mendasar yang harus dipelabahi oleh suatu oleh mahasiswa kedokteran itu nah kalau ilmunya sudah dapat pada tahun-tahun terakhir sudah ilmunya sudah banyak dia dapat dia dikasih kasus yang sama dia masuk ke poliklinik dia dikasih kasus yang sama dia tujuannya untuk dipecahkan lain-lain jadi problem solving di situ jadi beda kalau yang adi-adi di awal-awal perkuliahan itu si PBL problemnya itu bukan untuk tujuannya dipecahkan walaupun nanti ada pemecahan juga tetapi bukan itu tujuannya mempelajari dasar-dasar yang memang harus dipelajari pada saat ini sesuai dengan lingkup sub-pokobahasan permasalahannya begitu ya mungkin singkatnya begitu PBL supaya jelas beda dengan problem solving nah bagaimana dengan sesi dan materi perkuliahan nanti adi-adi kan akan dapat di panduannya nanti sebentar saya akan buka tapi sementara itu kita akan lihat bobotnya apa ya nanti adi-adi akan lihat bahwa di mata kuliah ini ada ada berapa satu dua tiga empat ada empat bobot penilaian yang adi-adi harus perhatikan nanti harus diikuti jangan sampai disini kan ada satu yang 40% ini yang paling banyak tugas kelompok dan presentasi sebanyak dua kali ditambah keaktifan mahasiswa mengapa demikian bobotnya diberikan besar karena ini active learning mata kuliah yang berkait dengan active learning itu adalah mata kuliah proses jadi tidak mungkin ini mereka nggak aktif atau berdiskusi atau apa tidak mungkin seperti tiba-tiba bikin tugas disini ada tugas mandiri sebanyak dua kali kita sebutnya TM-nya ada 20% dua kali tiba-tiba bisa mengerjakan tugas mandiri tanpa diskusi kelompok tidak mungkin karena pernah di mata kuliah bukan mata kuliah MMI tapi mata kuliah lain ada mahasiswa yang bertang-tang sekarang online dia tidak ikut diskusi tapi dia menyerahkan tugas rajin nah itu kan menyalahi bagaimana mungkin dia bisa mengerjakan tugas mandiri bagaimana mungkin dia bisa melakukan mengerjakan tugas-tugas lainnya makalah dan seterusnya kalau kalau dia tidak tidak apa namanya tidak ikut dalam diskusi kelompok begitu nanti kan ada tugas kelompoknya dalam bentuk makalah misalnya nggak mungkin kan begitu itu nih ada UAS ujian akhir semester 20% ada UTS sebelumnya 20% juga nah sekarang kita buka ya sekarang Ibu tutup dulu nanti akan Ibu buka sebentar Bu Asti masih ada waktu kan sedikit ya mau saya buka ini ya mungkin bisa cepat aja Bu Ismala karena waktunya tinggal 10 menit lagi baik saya buka aja supaya jelas nanti walaupun nanti di dalam kelas masing-masing akan dijelaskan lebih lanjut ya nah ini nanti adik-adik akan dapat jadwal seperti ini ya disini kan ada kuliah umumnya terutupnya pengantarnya dari saya sebenarnya kami berdua ya penang jawabnya saya terus juga dengan bersama-sama Bu Asti nah pada pertemuan CL pertama yang kolaboratif pertama ini adik-adik akan dibagi dalam satu kelas itu dibagi dalam 10 kelompok ya nah kan ada di LSPB LSPB singkatannya lingkup supokobasan A ya yang berkaitan dengan segatidiri bangsa itu kan ada 5 supokobasan ya asal-usul manusia Indonesia pandangan hidup kemudian kemajemukan masyarakat kemudian masyarakat hukum dan disini kelimanya kebudayaan nasional Indonesia nah ada 5 kelompok nanti 1 sampai 5 itu akan masing-masing mendapat satu bagian dari supokobasan ini ya misalnya kelompok 1 akan mendapatkan materi asal-usul manusia Indonesia kedua sesuai dengan urutannya ya nanti adik-adik lihat di apa namanya di SAP atau Satuan Acara Perkulian yang disampaikan nanti kepada adik-adik kemudian di B di B itu mengenai kepekaan juga begitu ya mulai dari kelompok 6 kan pertama Pancasila kan nah kelompok 6 akan mendapat Pancasila kelompok 7 undang-undang 45 dan seterusnya inilah yang terakhir yang kelompok 10 ketahan nasional inilah yang akan didiskusikan di dalam kelompok collaborative learning yang pertama jadi kalau collaborative learning itu materinya sudah ada itulah yang didiskusikan kalau tadi asal-usul kan materinya sudah ada tadi dari Provera ya mudah-mudahan adik-adik mencatat ya apa yang disantai dengan oleh Provera dan juga ada juga sih Youtubenya ya Bu Asin nanti kita juga bisa share nah setelah diskusi di hari pertama di kelompok CL ini kemudian adik-adik di rumah masing-masing sebagai tugas mandiri mengerjakan tugas mandiri itu berdasarkan hasil diskusi itu nanti ada pembagian tugas diantara kamu diantara apa adik-adik mahasiswa itu dalam kelompok ini membagi tugasnya masing-masing misalnya disini siapa ya namanya misalnya tadi saya lihat ada Alivia ada siapa itu mendapat tugas untuk membuat untuk membahas mengenai asal-usul kita harus mempelajari ini, ini, ini ada lima bagian misalnya sesuai dengan jumlah kelompoknya nah itu masing-masing mengerjakan di rumah pada pertemuan kedua TM ini atau tugas mandiri harus dibawa ingat ini sebuah hari sebelumnya harusnya sudah disampaikan kepada dosen kenapa begitu supaya pada waktu besoknya sudah siap untuk didiskusikan begitu nah itu nanti mengapa begitu karena di pertemuan kedua sel ini akan ada sesi saling mengajarkan adik-adik kalau dalam belajar itu kalau seseorang sudah bisa mengajarkan itu sudah masuk lebih jauh ke dalam long term memory-nya jadi kalau membaca mungkin-mungkin gampang berapa persen yang didapat mendengar apa lagi tapi kalau kita bisa mengajarkan itu sudah sudah mendalam yang bisa dia terima di dalam apa memorinya begitu nah itulah kenapa di pertemuan kedua dengan tugas kelompok itu adik-adik menjelaskan di dalam kelompoknya secara bergantian nanti diatur oleh koordinator kelompok begitu ya kemudian hasil dari dari pertemuan kedua ini kan sudah dapat rangkumannya nah adik-adik siapkan untuk bahan untuk presentasi kelompok nanti akan dibagi oleh dosen pengampu nanti di dalam tiga sesi nanti pada pertemuan kelima enam dan tujuh mengapa? karena pertemuan keempat akan ada kuliah umum dulu oleh profesor mohon maaf nih profesor Yudi Latif ya ini kok ke bawah ininya ke klik kemudian ini tadi kan sudah disampaikan kelompok pertemuan lima enam dan tujuh ini akan diberikan presentasi menurutkan sesi presentasi jadi kalau sepuluh kelompok pertemuan sesi tahap satu ada tiga kelompok tahap dua ada tiga kelompok yang presentasi tahap ketiga empat kelompok kalau yang enggak presentasi bagaimana Bu? yang tidak presentasi harus menanggapi yang presentasi karena apa? karena keaktifan menjadi komponen yang penting di dalam perkulian ini dan dosen akan mencatat yang aktif dan tidak aktif ketahuan kemudian pada pertemuan lapan ada ujian tengah semester pertemuan ke sembilan kita akan masukin kan CL-nya sudah selesai kita akan memasuki materi mengenai permasalahan bangsa atau kompetensi yang ketiga nah itu kita menggunakan metode PBL sebelum pada masuk pada materi permasalahan bangsa akan ada kuliah umum dulu yang diberikan oleh Prof. Sulis Tiawati Irianto jadi adik-adik mengapa perlu diberikan dulu kuliah umum supaya adik-adik tahu untuk mengapa sih kita perlu memahami permasalahan bangsa yang tadi diberikan ada lima supokobahasan nah itulah diberikan kuliah umum kemudian dilakukanlah diskusi PBL di pertemuan pertama ada lima persoalan kan ada lima masalah sementara kita punya kelompok ada sepuluh maka ada dua kelompok membahas satu masalah jadi kelompok satu dan enam membahas permasalahan pertama yaitu pergaulan antarbangsa kelompok dua dan tujuh mengenai permasalahan pembangunan ekonomi dan yang ketiga adalah dan lapan kesejahteraan sosial empat dan sembilan perempuan dan anak dan lima dan sepuluh lingkungan dan sumber daya alam nah sama seperti di CL itu tadi kan pertemuan pertama ketika kita mendiskusikan itu mengenai permasalahan itu sudah ada tuh gambaran kalau kita membahas mengenai permasalahan ini poin-poin apa ya yang harus kita pelajari lebih lanjut ya supaya kita berdapat pemahaman yang lebih mendalam nah itulah menjadi tugas mandiri adik-adik untuk dibawa sama seperti CL Sadi di pertemuan kedua kedua PBL pelajar kedua PBL dibawalah TM itu untuk sesi saling mengajarkan kepada temannya di dalam kelompok sehingga akhirnya dapat gambaran mengenai permasalahan yang dipelajari ini dan dibuatkan PPT untuk siap dipresentasikan pada presentasi PBL tahap 1 dan 2 ada dua tahap ya jadi tahap 1 ini kelompok 1 dan 5 kelompok presentasi PBL tahap 2 itu 6 dan 10 pada pertemuan terakhir yaitu pertemuan 14 ada persiapan UAS atau ujian akhir semester kalau tadi UTSnya itu dalam bentuk menjawab permasalahan secara apa namanya ESAI begitu ya kalau di ujian akhir semester itu adalah membuat makalah makalah yang disamakan dengan ujian akhir oleh karena itu perlu ada pengarahan dari dosen pengampung masing-masing itu barangkali penjelasannya nanti silahkan lebih jelasnya nanti di kelas masing-masing ya adik-adik itu saja mungkin pengantar karena waktunya terbatas terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman mahasiswa jadi yang pertama kali harus dilakukan adalah ini memilih ketua kelas masing-masing lalu membagi diri dalam kelompok dimana masing-masing kelas harus bisa dibagi dalam 10 kelompok karena kita sudah mempersiapkan topik-topik tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Ismala dan nanti di masing-masing kelas juga akan dibuatkan oleh Google Classroom oleh dosen koordinator sehingga semua materi dan hasil diskusi itu bisa diunggah dalam Google Classroom masing-masing kelas jadi bisa dicatat nomor kontak saya saya nanti akan memberikan nomor kontak dosen koordinator masing-masing kelas jadi cukup nomor saya saja yang di itu catat ya 0856 770 8353 jadi saya ulang lagi 0856 770 8353 setelah kalian memilih ketua kelas di masing-masing kelas di reguler ada 5 kelas di paralel itu ada 3 kelas ada ekstensi 1 kelas dan ada KKI itu kalau KKI sudah jelas dengan Bu Inge untuk reguler paralel dan ekstensi ketua kelasnya bisa menghubungi saya untuk saya beri nomor kontak dosen koordinatornya dan berikut nanti selanjutnya kalian bisa menghubungi dosen koordinator untuk mendapatkan kode akses Google Classroom masing-masing ada pertanyaan? jadi kali ini penjelasan sudah disampaikan Bu Ismala dan secara teknis kami meminta masing-masing kelas untuk membagi diri dalam kelompok 10 kelompok dan ada ketua kelasnya pastinya demikian Bu Ismala ada yang perlu ditandakan ada pertanyaan dari mahasiswa? silakan ada yang bertanya di chat room Bu Asti terkait mahasiswa ekstensi apa Dek tolong bacakan mata saya reda jadi terkait satu jam pertemuan kuliah apa kita tetap mengikuti perkulihan sama dengan kelas reguler dan paralel atau kita sesuai dengan jam mata kuliah kita kedua apa namanya mengingat beberapa mahasiswa ekstensi sebagian besar juga bekerja pada siang hari oh iya terkait itu mengingat sebagian besar bekerja pada siang hari soal kedua mekanisme pembelajaran dan penilaian apakah sama dengan reguler dan paralel atau berbeda? baik terima kasih untuk komponen penilaian pastinya sama dan untuk mekanisme pengambilan nilai tentunya juga sama karena kita menggunakan sub yang sama yaitu apa yang berbasis pada student center learning ya jadi tetap sama hanya yang membedakan adalah jam perkuliahannya saja dan oleh karena itu untuk teman-teman ekstensi dimohon untuk bisa segera menghubungi saya untuk lebih lanjut kita diskusikan bagaimana mekanisme yang lebih baik dengan mengakomodir kebutuhan teman-teman juga tentunya yang jelas materi itu akan ada di Google Classroom demikian Mbak Tirta sudah terjawab semuanya kah? ada pertanyaan lain? baik kalau sudah tidak ada pertanyaan kawan-kawan mahasiswa dan juga sejawat dosen kita akhiri pertemuan sesi perdana ini untuk kuliah manusia dan masyarakat Indonesia sampai jumpa di minggu depan untuk kelas reguler dan paralel yang kebetulan jamnya sama pukul 10 hingga 11.40 untuk kelas ekstensi di jadwal hari Senin pukul 20 hingga 21.40 maaf untuk absen hari ini mungkin bisa difoto atau bagaimana ya? sudah di-share itu tadi pagi? sudah sudah ya? sudah sejak pagi sudah ada dan juga kawan-kawan sejawat dosen tadi kan sudah memfoto juga screenshot oh iya alhamdulillah terima kasih baik sampai jumpa semuanya salam sehat dan terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih, Bu.